Hai Oke Bro selama nih gua nggak update video ya gua dapet kiriman link ini dari cerirana.com Hai ini ada tentang cerita tentang Facebook bro Facebook koinnya itu libra yang kita tahu kan libra Hai cuman katanya sih dia nganti jadi apa tuh Diem yang namanya Diem Oke kita coba terjemahkan ya Bro kita orang Indonesia Bro kita bahas Indonesia aja ya enggak Facebook menolak klaim pembayaran digital dengan penjual menjual aset Diem mah cuy jadi dia udah langsung ngawalin dengan menolak klaim proyek crypto currency Diem yang dipimpin Facebook akan menjual asetnya karena raksasa media sosial itu mengakui kekalahan dalam ambisi pembayaran digital skala besar dilucurkan oleh Facebook pada tahun 2019 asosiasi Diem yang didukung oleh 25 bisnis dan kelompok nirlaba berencana untuk tutup menurut beberapa orang yang mengetahui diskusi tersebut oke seseorang mengatakan bahwa pembeli teknologi adalah Silvergate Bank di California seharga 200 juta dolar kesepakatan itu pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal Diem Silvergate menolak berkomentar Facebook yang baru-baru ini mengganti nama perusahaan induknya Meta tidak menanggapi permintaan komentar Meta sedang mencari aliran pendapatan untuk memastikan pertumbuhannya di masa depan di Silicon Valley grup tersebut telah telah terlibat dalam skandal konten dan skandal privasi baru-baru ini berkontribusi pada menurunnya popularitas Facebook dan Instagram produk jaringan sosial ini sebuah tren yang macam model periklanan jadi memang powernya Facebook mulai turun ya tapi sebenarnya Instagram harusnya masih oke ya enggak tahu ya sekarang orang banyak lari ke Tik Tok ya bro ya tapi yang jelasin kita pengen tahu nih karena belum diluncurkan juga koin-koin Facebook tersebut ya jadi kita masih menunggu gitu termasuk gua gua juga orang yang menunggu koin Facebook ya minimal ku beli berapa gitu kan kita simpan aja bro kita kan nggak tahu ke depannya karena kita lihat kan visinya dari Facebook berubah nama jadi Meta itu kan udah terobosan yang apa visioner lah tapi penjualan tersebut kemungkinan akan memberi diem waktu untuk membayar anggota pendiri inisiatif yang awalnya mengumpulkan 10.000 juta dolar untuk berpartisipasi oke berarti kalau dia ditutup mau nggak mau dia harus balikin dananya kan gitu kan draft yang diblokir awalnya bertemu dengan regulator itu mengejutkan sejumlah anggota pendiri termasuk Paypal Mastercard dan Vodafone yang pergi selama tahun pertama proyek setelah mendapatkan kembali dari proyek tersebut agak-agak rancu ya kata-katanya karena di Google Translate ya bro jadi ya nggak papalah yang penting kita dapat inti dari berita ini bro jadi kita nggak tahu kapan akan diluncurkan ya koin diem ya secara khusus pengamat mengatakan keprihatinan terhadap stabilitas pencucian uang mengingat ukuran Facebook perusahaan terlebut dalam skandal privasi Cambridge Analytica ada kasus ya bro Facebook ya coba kalau koinnya udah ada nih mantep nih pasti turun harganya bro karena sentimen negatif kan kalau dia turun kita borong bro gitu kan tekniknya teknik investasi kan oke kita lanjut sebelum dikenal sebagai sebelum dikenal sebagai libra diem awalnya berusaha membuat koin digital yang didukung oleh sekeranjang mata uang dunia nyata dulu memang sebelum diem itu namanya libra bro gue sempat punya koinnya libra nah gua nggak tahu nih nasibnya si koin itu gimana nasibnya kan kita nggak tahu nih apakah masih dilanjut atau enggak atau dikonversi jadi diem kan mudah-mudahan itu soalnya kan koin apa ya koin-koin gratisan kan kemarin gua dapet gitu ya bro tetapi untuk meyakinkan regulator AS yang mempersempit visanya pada tahun 2020 dengan berfokus pada mata uang dolar satu kali yang dikenal sebagai stable koin oke berarti dia mau jadi stable koinnya oke underlyingnya pakai dolar oke bro dalam upaya bayu baru ini mendapatkan persetujuan oke dia tujuannya untuk dapet regulasi dari pemerintah AS mantap jadi biar segera diluncurkan namun belum mendapatkan lampu hijau jadi masih belum dapat dari pemerintah AS bro mudah-mudahan segera ya bro karena gue yakin nanti ujungnya macam-macam Facebook pasti main NFT dan lain-lain ya kan perusahaan telah menciptakan novi dompet mata uang oke berarti dompetnya dari diem koin itu adalah novi bro nah ini Oktober nih bro bulan Oktober katanya aku juga belum tahu sih dan gue juga belum punya dompetnya mungkin harus bikin kita Hai Neto tampaknya telah mengalihkan fokusnya ke ambisi crypto dengan mengerjakan proyek yang mungkin pengguna untuk membeli atau oke berarti ambisinya nggak ke arah koin kriptonya tapi dia malah mau exchanger nya ya luar biasa kita kita apa namanya kita dukung lah kita dukung bro oke orang yang akrab berarti oh iya itu kan bener menyerang dunia ini jadi ya gue yakin sih urusannya Facebook itu mau nggak mau ya pasti bergeraknya di bidang NFT lah namanya dia apa namanya sosial media kan apalagi ntar kalau si Facebook juga jualan NFT orang diposting kan dijualan gitu terus orang ada yang ngawar gitu pakai koin ya kita kita jadi daftarin dnft wih gila keren bro jadi kita statusnya jualan deh sambil status jualannya nggak kokil abis jadi gitu bro nih berita tentang apa Facebook lu bisa akses ke cerirana.com nih memang sih ini bukan fokus ke crypto ya tapi dia ada 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 apa namanya tuh ada tentang berita bisnisnya nah disini kebetulan ada berita kripto dan gua di kasih informasi tentang Facebook ini bro ya mungkin ada beberapa website yang menceritakan tentang Facebook juga nanti kita cari lagi bro informasinya mungkin cukup sampai disini kita pembahasan tentang koin DM jadi target gua ya mudah-mudahan minimal dalam seminggu minimal seminggu sekali ya gua akan update video bro kita kita cari-cari berita tentang crypto karena sekarang gua lebih fokus ke investasi crypto oke bro thank you bro oke bro thank you bro hello young cat young cat young cat young cat young cat